Kita awali Sindo Today dari Jawa Barat. Pemirsa puluhan warga menutup paksa akses jalan menuju tempat pembuangan sampah liar. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok masa yang diduga pengelola TPS liar tersebut. Dengan memasang portal permanen puluhan warga menutup akses jalan menuju TPS liar di wilayah Cineri, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu Siang. Sempat terjadi kericuhan antara warga dan sekelompok masa yang diduga dari pengelola TPS liar saat dilakukan pemasangan portal. Namun kericuhan dapat diredam oleh pihak berusia yang berada di lokasi. Keberadaan TPS liar sudah sangat merasakan warga. Pasalnya asap pembakaran sampah sudah mengganggu lingkungan ditambah bau tak sedap dari tumpukan sampah. Menurut Ketua RT Perumahan Panorama Bukit Cineri, upaya penutupan TPS liar sudah sejak 2009. Namun tidak ada pengawasan dan ketegasan dari pemerintah Kota Depok. Ada kebakaran hebat juga, sudah sampai waktu itu para petugas sudah datang, damkar, polisi, kemudian tentara, Pemda juga sudah datang. Tapi tidak ada tindak lanjut yang nyata di sini. Dan sekarang dampaknya sudah semakin luas. Dulu hanya wilayah-wilayah tertentu saja yang ngerasainya. Tapi sekarang hampir semua di wilayah sekitar sini, sekitar radius, sekitar 10 km-an sudah ngerasainya asapnya. Sedikitnya 90 rumahan di wilayah Cineri yang terdampak. Dan berharap adanya tindakan tegas dari dinas terkait untuk menutup keberadaan TPS ilegal tersebut yang sudah sangat merasakan warga. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Resiki, Ainis melaporkan. Tim Sargabungan terus melakukan pencarian terhadap para korban bencana banjir bandang di Ternate, Maluku. Pencarian korban dilakukan dengan mengerahkan sejumlah alat berat. Proses pencarian korban banjir bandang di Kelurahan Ruah Kota Ternate, Maluku Utara yang dilakukan Tim Sargabungan hingga minggu malam berhasil menemukan tiga korban. Para korban ditemukan tertimbun material lumpur. Satu korban ditemukan pada minggu siang. Sementara dua korban lainnya yang merupakan pasangan suami istri ditemukan minggu malam pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur dan pukul 19.21 waktu Indonesia Timur. Proses pencarian korban untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan kembali pada Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Operasi saat ini kita hentikan sementara dikarenakan satu faktor cuaca dan kedua adalah jarak pandang akan menyebabkan suatu resiko. Dimana terakhir tadi korban berhasil diketemukan pada pukul 19.20. Terakhir satu korban berhasil dievakuasi. Menurut data sementara BNPB, 13 korban tewas. Sementara delapan orang luka dan kini dirawat di Puskesmas Gambesi dan RS UD Ternate. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sanghaji, AI News melaporkan. Banjir bandang yang menerjang Ternate, Maluku Utara menelan korban jiwa. Tim SAR gabungan pun dikerahkan untuk mencari para korban yang tertimbun material banjir. Proses pencarian dan evakuasi korban banjir bandang yang menerjang Kelurahan Roak, Kota Ternate, Maluku Utara, terus dilakukan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan menggunakan sejumlah alat berat di lokasi bencana untuk terus mencari para korban yang belum ditemukan. Saat ini BPBD Kota Ternate membangun sejumlah posko di sekitar lokasi bencana. Berdasarkan data, para korban meninggal yang dikantongi BPBD Ternate berjumlah 9 orang meninggal, 3 korban luka. Sedangkan data Basarnas Ternate berjumlah 10 korban meninggal dan 3 lainnya luka-luka. Jumlah korban meninggal masih belum pasti seiring proses pencarian korban yang terus berlanjut. Banjir bandang tak hanya mendelang korban jiwa tapi juga merusak bangunan. Rumah warga dan kendaraan mereka terendam blumpur tanah setinggi 2 meter. Bahkan sebanyak 30 rumah dilaporkan hancur tersabu banjir. Sementara sejumlah warga melapor kehilangan sanak saudara mereka. Hingga kini tim Sargabungan masih mencari para korban yang diduga tertimbun material banjir dan lumpur. Puluhan orang mendatangi Mapolres Bangkalan melaporkan kehilangan ponsel saat pagelaran musik di alun-alun setempat. Yang salah satu pencopet berhasil ditangkap dan belasan telepon genggam hasil curian berhasil diamankan. Suasana konser musik di alun-alun kota Bangkalan berubah riuh saat salah seorang pencopet berhasil ditangkap dari kerumunan penonton. Pelaku diamankan anggota TNI dan diserahkan ke Mapolres Bangkalan. Lebih dari 50 penonton yang menjadi korban copet pun langsung mendatangi Mapolres Bangkalan. Pelaku pencopetan handphone ini diduga beraksi secara berkelompok dan berbagi tugas, sehingga berhasil mengelabui banyak orang. Dari hasil pemeriksaan pelaku, polisi menemukan 13 handphone hasil curian di dalam tas pelaku. Puluhan korban pencopetan handphone lainnya berharap polisi bisa menangkap kawanan pencopet tersebut agar tidak ada kejaran serupa terjadi di Bangkalan. Dari Bangkalan Jawa Timur, Taufik Sarawi, Ainus melaporkan. Supaya petugas Bea dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan ratusan ribu bibit lobster di warnai aksi kejar-kejaran. Ya, petugas menemukan ratusan bibit lobster senilai lebih dari 90 miliar rupiah. Aksi kejar-kejaran antara petugas Bea dan Cukai Batam dan penyelundup terjadi di perairan Pulau Panjang, tangan Jumbalai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, meski memacu kapalnya dengan cepat. Akhirnya, kapal penyelundup ini menyerah dan kandas di hutan bakal. Sayangnya, dua orang yang sebelumnya terdeteksi berada di atas kapal berhasil melarikan diri. Di dalam kapal cepat ini, petugas menemukan 80 box berisi bibit lobster jenis pasir dan mutiara dengan nilai mencapai lebih dari 90 miliar rupiah. Bibit lobster ini dibungkus dengan menggunakan plastik yang berisi oksigen, sehingga bibit lobster bisa bertahan hingga 30 jam. Diduga, ratusan bibit lobster ini berasal dari Jambi dan akan dibawa ke Singapura secara ilegal melalui jalan laut dan melintasi perairan keperi. Kita segera melakukan pengejaran sampai ke hutan bakau dan kelihatan dua tersangka itu lompat dari kapal tersebut. Lantas tim kami memutar haluan karena kecepatan kapal HSP itu sekitar 55 knot dan kapal kami memang pada saat itu memiliki kecepatan sekitar 70 knot. Jadi kita pulang putar haluan, lantas segera mendekati kapal tersangka tersebut, kemudian dilakukan penindakan. Dan pada saat penindakan sudah tidak ada lagi tersangka, kita lakukan pencarian dan tidak ditemukan, sehingga kapal tersebut dengan bantuan dari kapal Bia Cukai, Tanjung Balai Karimun, beserta PSKP kita tarik ke Dermaga Bia Cukai. Hingga kini petugas masih melakukan pendalaman dan terus mencari para pelaku dari penelundupan lobster. Pasca kejadian, petugas kemudian langsung melepasliarkan kembali bibit lobster kehabitatnya. Lepasliaran ini juga disaksikan langsung oleh petugas dari karantina perikanan beta. Seorang ibu bayangkari yang pernah dipenjara selama satu tahun menangis di hadapan majelis hakim saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang gugatan tujuh lembaga hukum di pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ya namun sidang gugatan yang dilayangkan sejumlah advokat tidak dihadiri satupun perwakilan dari pihak tergugat. Dimana jadinya saya diberikan jadilah, jadinya saya laporan-laporan polisi saya dititutupi ke polisi, tidak mungkin saya memposting. Satu kata bahasa jeleknya korak-korak yang punya. Ernawati bakarang tak mampu menahan tangis saat memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ernawati merupakan seorang ibu bayangkari yang pernah menjalani masa hukuman penjara selama satu tahun. Ernawati terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap sejumlah oknum polisi di Makassar, Sulawesi Selatan pada 2002 lalu. Ernawati menceritakan tewasnya sang kakak, namun justru dirinya yang dipenjara hanya karena berkeluh kesah di media sosial. Namun sidang tidak dihadiri satupun perwakilan dari pihak tergugat. Gugatan dilakukan karena masih banyaknya kasus praktik mafia hukum yang berdampak pada ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa kita ke informasi lainnya saat yang kita simak pantauan arus lalu lintas. Dan kami telah terhubung dengan rekan Brigadir Treslinda dari MTMC Polri yang kini berada di kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Halo Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Baik, terima kasih Aulina dan juga Cikal di studio. Dapat saya gambarkan pada pagi hari ini di jam perkantoran memang sudah terlihat cukup peningkatan polimek kendaraan di kawasan ini. Terutama dari arah Cililitan yang akan mengarah ke arah Tanjung Priok. Perlambatan kecepatan juga terjadi pada antren kendaraan yang akan berbelok arah ke arah Pondok Labu. Hal ini juga mengakibatkan banyak kendaraan roda 2 yang melintasi jalur busway. Perlu kami tekankan kembali bagi pengendaraan roda 2, gunakan jalur sesuai dengan ketentuan. Hal ini untuk menghindari terjadinya kepadatan kendaraan. Kemudian kami juga berharap Anda untuk selalu sabar, ikuti laram pulau lintas serta marka jalan yang ada. Kemudian di arah sebaliknya, yaitu dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke arah Cililitan maupun yang akan berbelok arah mengarah ke Pondok Labu juga pada pagi hari ini mengalami perlambatan kecepatan di antrian itu mencapai 250 meter ke belakang. Selepas traffic light pun kendaraan masih mengalami perlambatan kecepatan. Dan untuk itu kami harapkan bagi pengendaraan roda 2, terutama untuk selalu berhati-hati mengingat kawasan ini ramai akan aktivitas kendaraan angkutan barang. Kemudian dari arah Pondok Labu yang akan mengarah ke arah Cawang, saat ini dalam keadaan ramai lancar, sesekali mengalami perlambatan di antrian traffic light. Dan pemirsa sebelum Anda beraktifitas, pastikan periksa kembali ke lengkapan kendaraan Anda seperti penggunaan LM standar SNI. Dan bagi pengendaraan roda 2, kami harapkan Anda untuk menghindari penggunaan handphone saat berkendara, begitu pun dengan kendaraan roda 4. Kemudian, Aulia dan Cikal, sebagai informasi berdasarkan data SMS korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam terjadi 185 kasus laka lantas, dengan rincian 21 meninggal dunia, 24 luka berat, dan 293 luka ringan. Dari 185 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi pada waktu siang hari, penyebab laka lantas mayoritas karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tekankan kembali sekali lagi, bagi Anda yang akan menggunakan kendaraan saat berkendara, pastinya Anda dapat mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi terciptanya lalu lintas yang aman dan juga lancar, serta mencegah kecelakaan lalu lintas. Untuk mengupdate informasi-informasi seputar alfa lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1-500-669 atau melalui SMS senter kami di 9-1-1-9. Cikal dan juga Aulia, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Brigadir Teresilinda atas laporannya dari kawasan Penas, Kalimalang, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Mirso Presiden Jokowi Dodo menghadiri Kongres ketiga partai Nasdem di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta pada minggu malam. Tidak hanya Jokowi, Kongres juga mengundang seluruh partai politik dan mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang sebelumnya diusung partai Nasdem dalam pilpres lalu. Jokowi Dodo telah tiba di lobby. Terutama Presiden Jokowi Dodo disambut Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawit Aslim, dan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Shahroni. Selain mengundang Presiden RI Jokowi Dodo, Kongres tiga partai Nasdem yang dijadwalkan berlangsung 25 hingga 27 Agustus 2024, juga mengundang Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang dijadwalkan menutup Kongres. Kongres dengan tema sinergi membangun bangsa juga mengundang seluruh partai politik, serta mantan gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, karena menjadi momentum rekonsiliasi. Kita punya cita-cita yang sama, menggapai Indonesia emas di 2045. Tapi perihal bagaimana mencapainya, memang kita kadang-kadang memiliki jalan yang... Ketua Umum Zulkifli Hasan kembali terpilih memimpin partainya untuk periode 2024 hingga 2029. Zulkifli Hasan terpilih secara aklamasi seluruh peserta Kongres ke enam partai amanat nasional yang digelar di Jakarta. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan kembali terpilih sebagai Ketua Umum PAN untuk periode lima tahun ke depan. Menteri Perdagangan RI ini ditetapkan sebagai ketumpan periode 2024-2029 melalui sidang pleno yang dilaksanakan dalam Kongres ke enam PAN yang digelar di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta. Terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi, Zulkifli Hasan disetujui seluruh peserta Kongres PAN dari 38 DPW dan 514 DPD. Ya tentu kita kan sekarang ini lagi pilkada ya. Pilkada nanti Kim plus itu fokus utama kita agar dimana-mana bisa kita memenangkan pilkada ini. Sebelumnya, Zulkifli Hasan juga menjabat sebagai Ketua Umum PAN periode 2015-2019 dan 2019-2024. Selain itu, Kongres PAN juga menetapkan Hatta Rajasa sebagai Ketua Majelis Perasehat PAN. Posisi tersebut sebelumnya juga telah dijabat oleh Hatta Rajasa. Dari Jakarta, Irvan Hardianja, Seto Pratomo, Ayus melaporkan. Mohimin Iskandar kembali terpilih secara aklamasi, menjadi Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk periode 2024-2029. Dalam muktamar PKB yang ke-6 yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali, Wakil Presiden Maruf Amin juga terpilih menjadi Ketua Dewan Syuro PKB. Mohimin Iskandar menerima mandat untuk kembali memimpin PKB sebagai Ketua Umum periode 2024-2029. Mohimin ditetapkan sebagai Ketua Umum berdasarkan sidang pleno ke-4 muktamar PKB ke-6 dan disetujui seluruh DPW PKB di 38 provinsi di Indonesia. Cak Imin dinilai mampu meningkatkan kualitas PKB berdasarkan perolehan kursi baik di tingkat kota, provinsi maupun nasional. Selain pemilihan Ketua Umum, muktamar PKB juga menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Ya, Ketua Ma'ruf Amin mengajak untuk benar-benar konsisten di dalam berjuang. Dan saya senang, bangga, bersyukur Ketua Ma'ruf Amin ditunjuk oleh para kiai-kiai untuk menjadi Ketua Dewan Syuro sekaligus bersedia untuk bersama-sama menguatkan DPW PKB. Muktamar PKB ke-6 ditutup Wakil Presiden Ma'ruf Amin sekaligus menerima penetapan dirinya sebagai Ketua Dewan Syuro PKB. Sejumlah rekomendasi dan sikap politik turut disampaikan PKB melalui forum tertinggi PKB ini. Dari Jakarta, Galuf Pandu, Muhammad Firman Syah, AYUS melaporkan. Partai Buruh bersama Serikat Buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor KPU RI. Ya, mereka menuntut KPU segera menerbitkan peraturan KPU terhadap putusan MK soal syarat pencalonan pilkada. Aksi unjuk rasa digelar di depan kantor Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Menteng, Jakarta Pusat pada minggu siang. Masa yang berasal dari elemen buruh dan masyarakat sipil menuntut agar KPU segera menerbitkan peraturan KPU terkait pilkada yang sesuai dengan isi putusan MK nomor 60 dan nomor 70. Masa akan terus mengawal penerbitan PKPU agar ada alat bukti tertulis dari tindak lanjut pembateran revisi Undang-Undang Pilkada oleh DPR RI. Kita harus pastikan PKPU itu harus keluar sebelum tanggal 27, artinya 26 Agustus jam 00, sudah ada PKPU yang baru yang memuat keputusan MK nomor 60 dan nomor 70. Nggak bisa dipisah ya. Oleh karena itu, KPU harus kita jaga. Kita kepung, bahkan kita inapkan. Kalau, sekali lagi, kalau KPU-nya bermain-main dengan aturan Mahkamah Konstitusi. Demikian. Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menapi kabar keretakan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Menurut Prabowo, isu itu dibuat sebagai upaya adu domba. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto membantah kabar yang menyebut hubungannya dengan Presiden Joko Widodo retak. Ia menilai kabar itu adalah isu yang dibuat sebagai upaya adu domba. Menurutnya hubungannya dengan Presiden Joko Widodo sangat baik. Prabowo juga menyinggung podcast-podcast yang kerap membahas dirinya. Ada orang-orang yang pintar-pintar. Sedikit-sedikit podcast. Saya mengerahkan semua daya yang ada di saya sebagai Menteri Pertahanan di mana rakyat susah air, saya kerahkan tim air, kita cari air, kita beri air untuk rakyat yang susah air. Itu mengatasi kesusahan rakyat. Bukan duduk di AC, di podcast, omong-omong, omong-omong. Oh, oh Pak Prabowo begini, Pak Prabowo begitu. Ternyata Prabowo dan Jokowi sudah retak. Retak di mana retak? Selalu mau adu domba, selalu adu domba. Kita, tapi itu yang ini ya, bagian ini ya, sudah selesai ya. Sekarang bagian yang, bagian yang menggembirakan. Sebelumnya, kabar keretakan hubungan Prabowo dengan Jokowi berembus pascap Pilpres 2024. Warganet mengaitkannya dengan beberapa potongan video yang beredar dengan narasi negatif hubungan Prabowo dan Jokowi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan perolehan kursi DPR RI dan calon terpilih anggota DPR hasil pemilu legislatif 2024 sesuai dengan putusan MK terkait gugatan hasil Pilek. Ya, ada delapan partai politik yang ditetapkan KPU lolos ke DPR dengan PDI Perjuangan mendapatkan kursi terbanyak dengan 110 kursi. Penetapan delapan partai politik lolos ke DPR serta 580 anggota DPR terpilih dilakukan KPU dalam rapat pleno yang berlangsung di kantor KPU Jakarta. Penetapan dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan seluruh sidang sengketa hasil pemilihan legislatif 2024. Dari delapan belas partai politik berserta Pilek, sebanyak delapan partai politik dinyatakan KPU memenuhi ambang batas perolehan suara pemilih nasional sebanyak 4 persen sehingga lolos ke parlemen. Dari kedelapan partai politik tersebut, KPU menetapkan pula sebanyak 580 calon legislatif terpilih yang lolos ke Senayan. Dari hasil rekapitulasi, PDI Perjuangan mendapatkan 110 kursi. Partai Gokar 102 kursi, Partai Gerindad 86 kursi, Partai Nasdem 69 kursi, PKB 68 kursi, PKS 53 kursi, dan PAN 48 kursi, dan terakhir Partai Demokrat 44 kursi. Kita baru saja mengelar rapat Belenu Terbuka terkait penetapan kursi calon terpilih untuk DPR RI dan DPD RI. Alhamdulillah, dengan demikian semua proses rangkaian pemilu legislatif DPD juga sudah selesai. Kita tetapkan kursinya, kita tetapkan calon terpilihnya, sehingga tahapan selanjutnya tinggal pelantikan. Sesuai peraturan KPU nomor 3 tahun 2022, pelantikan anggota DPR RI Priodit 2024-2029 akan dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2024. Sedangkan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Dari Jakarta, Ayanupus, Nadifah, Ainyus, melaporkan. Komisi 2 DPR RI menggelar rapat konsiering dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait pengusahaan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024. Aturan perundangan yang akan digunakan akan mengadopsi secara penuh putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas dan usia pencalonan kepala daerah. Jelang masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat konsiering terkait pengesahan peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU. Anggota DPR RI dari fraksi PDIP Putra Nababan mengatakan pengesahan peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sudah disepakati akan mengadopsi secara utuh keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya kita melihat ini satu proses yang panjang ya, proses yang panjang yang seharusnya tidak usah terjadi kalau badan legislasi di sejak awal dan pemerintah. Saya mengatakan badan legislasi dan pemerintah sejak awal itu mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 terkait dengan ambang batas dan juga usia calon. Kalau sejak rabu itu disepakati tidak perlu kayak gini, tidak perlu ada aksi demonstrasi, tidak perlu ada kemarahan, tidak perlu gerbang DPR di jebol dan lain sebagainya, bahkan ada yang menjadi korban dari rakyat Indonesia, itu tidak perlu. Rancangan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU nomor 8 tahun 2024 telah disahkan Komisi 2 DPR RI. Penetapan dilakukan dalam rapat yang dihadiri Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agdas, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Pengawas Pemiliu RI. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Ayus melaporkan. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, dipastikan tidak akan mendaftar sebagai calon kepala daerah setelah revisi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Sebagai gantinya, PSI akan mendukung pasangan Ahmad Lutfi Tachiasin yang akan berlagak pada Pilgub Jawa Tengah. Revisi Undang-Undang Pilkada yang batal disahkan oleh DPR membuat Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia sekaligus putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep gagal untuk mendaftar pada Pilkada 2024. Hal ini dikarenakan Ketua Umum PSI itu tidak memenuhi syarat batas usia calon kepala daerah yang dihitung pada saat penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU, sesuai dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. PSI sebagai partai yang sebelumnya akan mengusung Kaisang di Pilkada Jawa Tengah menyebut bahwa partai mereka akan mendukung pasangan Ahmad Lutfi dan Tachiasin sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada Pilkada 2024. Dengan lahirnya keputusan MK, Mas Kaisang tidak akan maju lagi, tidak akan maju menjadi dalam kontestasi Pilkada di 2024 ini. Jadi, clear ya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa Mas Kaisang dengan keputusan MK itu tidak akan maju lagi menjadi calon Pilkada di manapun. Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK kepada Pak Lutfi dan Brus Yassin. Jadi, di kantor DPW PSI di Jawa Tengah, di Kota Semarang, Sore hari ini saya akan menyerahkan B1 KWK, dukungan resmi PSI kepada Pak Lutfi dan Brus Yassin. Raja Juli menambahkan Kaisang tidak berminat untuk maju Pilkada 2024 sejak awal. Menurut Raja Juli, Kaisang lebih memilih berkonsentrasi berbisnis dan mengurus keluarga jilang kelahiran anak pertamanya. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Irian Sehwajudi, Aiyus, melaporkan. Pemirsa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terus menuai dukungan dari partai politik. Ridwan Kamil mendatangi kantor DPW PSI untuk menerima surat keputusan dukungan dari partai yang dipimpin putra sulung Presiden Joko Widodo atau maksud kami adalah putra bungsu dari Presiden Joko Widodo, Kaisang Pengarap. Dengan demikian, telah 12 partai yang mendukung pasangan RK dan Suswono. Pasangan Ridwan Kamil Suswono resmi mendapat dukungan dari partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Surat rekomendasi dukungan RK dan Suswono untuk maju dalam kontentasi Pilkada Jakarta diberikan Sekjen PSI Raja Juli Antoni di kantor DPP PSI di Jakarta. RK mengaku senang, akhirnya secara resmi PSI memberikan dukungannya setelah sebelumnya PSI telah berulang kali menyampaikan rencana dukungan. Secara simbolis, sekarang bersama Pasuswono hadir di sini dan kami juga sudah menyimak sepak terjang dan mindset semangat dari anggota DPRD dari PSI selama ini. Sehingga harapannya dengan kita berkoalisi hal-hal yang kurang di masa lalu kita sempurnakan sehingga kita fokus melakukan lompatan-lompatan. Ini satu dokumen paling penting dari tahapan Pilkada di mana dengan dokumen inilah secara resmi nanti seseorang untuk kandidat dalam hal ini. Bang Emil dan Pak Suswono dapat mendaftarkan diri menjadi calon di pemilihan di Pilkub yang akan kita selenakan. Selain PSI, pasangan RK dan Suswono telah menerima dukungan dari partai-partai di Koalisi Indonesia Maju Kim dan beberapa partai lain seperti Perindo, P3, PKS, dan Nasdaq. Total ada 12 partai yang menghadiri acara deklarasi dukungan terhadap RK dan Suswono beberapa hari lalu di Jakarta. Setelah menerima surat rekomendasi dari PSI, selanjutnya Ridwan Kamil dan Suswono akan mendaftar ke KPU Provinsi Jakarta pada tanggal 28 Agustus sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Dari Jakarta Hamzah Sibuan, Irian Sahwajudi, Ainews, melaporkan. Anies Baswedan masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk dapat mengusungi di Pilkada Jakarta 2024. Usai mengunjungi kantor DPD-PDIP, Anies juga mendatangi posko pemandangan Partai Buru dan kantor DPD-Hanura DKI Jakarta. Anies Baswedan kembali memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi calon kepala daerah pada Pilkada Jakarta 2024 setelah repesi Undang-Undang Pilkada batal disahkan. Meski begitu, Anies masih memerlukan dukungan dari Partai Besar, yaitu PDIP untuk dapat memenuhi syarat pendaftaran calon kepala daerah. Usai berkunjung ke kantor DPD-PDIP, Anies mengaku masih menunggu keputusan PDIP untuk dapat mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024. Hal-hal yang menyangkut di Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain, karena semuanya ada di DPD-PDIP. Usai berkunjung ke kantor DPD-PDI Perjuangan, DKI Jakarta Anies Baswedan juga mendatangi posko pemenangan Partai Buru di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Anies bertemu Presiden Partai Buru, Said Iqbal, dan sejumlah pejabat Partai Buru lainnya untuk membahas Pilkada Jakarta 2024. Anies juga menyampaikan ucapan terima kasih pada Partai Buru yang tetap mendukung dirinya untuk dapat bersaing di Pilkada 2024. Lawatan Anies Baswedan masih dilanjutkan ke kantor DPD Hanura DKI Jakarta. Disambut hangat ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Syafar Baljeber, Anies mengungkapkan pertemuannya sebagai bentuk silaturahmi dan diskusi sekaligus menyemakan persepsi Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan AY News melaporkan. Jelang Pilkada Daerah khusus Jakarta, Anies Baswedan langsung menggelar safari politiknya. Anies langsung mengunjungi tiga tempat posko pemenangan Partai Buru di Tebet, Jakarta Selatan, DPD Partai Hanura, dan warga di kampung Susun Akuarium, Jakarta Utara. Anies Baswedan mengunjungi posko pemenangan Partai Buru di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu. Anies disambut Presiden Partai Buru, Syed Iqbal, juga beberapa pejabat Partai Buru lainnya. Kedatangan Anies ini untuk bersilaturahmi dan membahas mengenai Pilkada Jakarta 2024. Anies juga berterima kasih pada Partai Buru yang tetap mendukung dirinya untuk dapat bersaing di Pilkada 2024. Selanjutnya, di DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Anies Baswedan disambut hangat oleh Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta, Jafar Bajeber. Pertemuan berlangsung selama satu jam, Anies ungkapkan pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi, diskusi mengenai Jakarta dan menyamakan persepsi Pilkada 2024. Hanura sendiri akan mendukung calon kepala daerah yang berpengalaman dan memiliki potensi besar dalam memajukan kota Jakarta. Saya sampaikan kepada pimpinan Partai Buru juga, terima kasih, karena setelah putusan MK dikawal terus hingga tuntas. Dalam hal ini juga kepada seluruh masyarakat sipil, seluruh gerakan mahasiswa yang memilih untuk turun langsung menyuarakan pandangan menjaga konstitusi, menjaga marwah. Untuk bersilaturahmi dan beliau bersedia hadir pada hari ini. Pada intinya, Partai Buru mengharapkan Pak Anies bisa menjadi calon gubernur DKI Jakarta sesuai mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 dan nomor 70 tahun 2024. Dan dari beberapa harapan nilai yang disampaikan oleh beliau, tentunya ini menyemangati kami semuanya, menginspirasi kami semuanya, bahwa kami tentunya akan mendukung para calon-calon kepala daerah yang memang berpotensi. Sementara itu, kedatangan Anies Baswedan juga disambut antusias oleh ratusan warga di Kampung Susun Akwarium Jakarta Utara. Teriakan Anies gubernur menggema saat Anies hadir di atas panggung untuk mengapresiasi program penataan Kampung Jakarta yang menyampaikan penghargaan Gold World Habitat Awards 2024 itu. Dalam kesempatan ini, Anies berjanji jika dirinya kembali menjadi gubernur DKI Jakarta, pembangunan Kampung Susun Akwarium yang sebelumnya telah direncanakan dan belum tuntas akan dituntaskan. Dari Jakarta, tim Liputan Anies melaporkan. Masa pendukung Basuki Cahaya Purnama atau AHOK menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor DPP PDI Perjuangan. Masa AHOKers meminta PDIP agar mengusung AHOK di Pilkada Jakarta 2024. Sebentar 33 komunitas yang tergabung dalam AHOKers berunjuk rasa di depan kantor DPP-PDIP Jakarta minggu sore. Masa kompak menggunakan pakaian kemeja kotak-kotak merah sebagai identitas AHOK masa turut memetangkan banner bertuliskan AHOK 2024 hingga 2029. Mereka meminta agar PDI Perjuangan mengusung AHOK untuk ikut Pilkub di DKI Jakarta 2024. Menurut AHOKers, AHOK adalah sosok yang ideal dan diusung lantaran dari kandang internal PDIP dan prestasinya sebagai gubernur Jakarta. Kami mohon dengan hormat lagi sangat kepada Ibu Mega untuk mencalonkan ya, calon sendiri maksudnya dari intern partai PDIP. Kalau ada calon yang terbaik dari PDIP mengapa harus calonkan kepada yang lainnya? Sementara AHOK adalah calon di antara yang terbaik itu berpengalaman jujur tegas. Aksinya terjadi setelah bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkunjung ke DPD, DPDIP dan membahas soal Pilkada 2024. Dari Jakarta Syariza Zanski Dias Triawan melaporkan. Sesampai di Bandara Minangkabau, dua anggota Pas Ibraka Nasional Rezaki Raffi Faldri dan Maulia Permata Putri disambut langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar dan PJ Wali Kota Padang beserta sejumlah perwakilan sekolah masing-masing. Perdatangan Aldri disambut hadu oleh pihak keluarga. Aldri pun diarah keliling kota dengan menaiki mobil jeep bak terbuka dan diiringi sejumlah komunitas Vespa dari Bandara Internasional Minangkabau, Padang ke SMA Negeri Satu Padang. Dua orang anggota Pas Ibraka Nasional asal Sumbar ini sukses melaksanakan tugas sebagai pasukan pengibaran Bendera Pusaka di Bukota Nusantara IKN 17 Agustus 2024 lalu di hari jadi Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Redzaki Fafil Fadri Fafil Fadri adalah seorang siswa SMA Satu Padang berdiri gagal bersama barisan pengibar bendera tim Indonesia Maju mengantarkan sangsa kamera putih mengangkasa di langit Pusantara. Anak satu dari bersaudara ini lolos dari seleksi tingkat sekolah dari 500 lebih peserta sekota Padang dan dari tingkat provinsi dari perwakilan 19 kabupaten kota. Saya membanggakan sudah menyelesaikan tugas ini yang disahat persiapannya berapa lama? Persiapannya 13 buat 3 minggu 3 minggu tetap semangat terus apapun tantangannya kita harus melewati tantangan tersebut. Melihat menonton pacaran keperdekaan 17 Agustus dan saya berpikir seandainya ini anak saya disitu ya. Tapi itu jalan Allah ya karena perjuangannya luar biasa untuk kegian dan saya selaku orang tua saya akan membantu support untuk menyiapkan mungkin misalnya materi-materi tes wawasan kebangsaan kemudian tes interdisi yang memberikan dan selalu mendukung memberikan semangat ke Adri tentunya pasti tidak kita capai tanpa kehidupan atas prestasi yang diraih Rezaki Raffi Faldri sebagai anggota paski beraka di tingkat nasional pemerintah kota Padang juga memberikan reward paski beraka tingkat nasional tahun 2024 dari Padang Sumatera Barat Budi Sunandar melaporkan pemerintah sebuah robot gemelan karya anak bangsa dihibahkan ke Lembaga Kebudayaan Republik Federal Jerman di Jakarta robot gemelan tersebut diharapkan dapat melestarikan budaya Indonesia di kancah dunia sepintas tak ada yang menyangka jika alunan musik gemelan ini ternyata dihasilkan dari sebuah robot gemelan bernama Sekarnos Wantoro robot gemelan yang merupakan karya anak bangsa mampu menabuh gemelan secara otomatis hingga memainkan musik yang diputar di perangkat software para penonton semakin terpukau saat alunan merdu gemelan tersebut diiringi suara merdu dua sinden robot gemelan Sekarnos Wantoro tersebut dihibahkan ke Gote Institute agar diharapkan dapat melestarikan budaya Indonesia di kancah dunia secara prinsip kami serahkan penyerahan robot gemelan ini kepada kegotaan usaha tentu kita harapkan sekali lagi kerjasama ini akan semakin ditingkatkan baik dalam bentuk teknologi kerjasama dalam bentuk budaya pendidikan dan sebagainya selain melestarikan budaya Indonesia di kancah dunia penghibahan robot tersebut diharapkan dapat memperarah hubungan bilateral baik di bidang teknologi pendidikan hingga budaya dari Jakarta Rani Sanjaya Ainis melaporkan tersebut tersebut tersebut